musik 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 ini kalau ngomongin gabriel ini banyak sekali berperan di berbagai judul kamu punya kan series berarti film juga pernah ya film aku belum pernah justru oh di series udah berapa lama mulai acting dari covid berarti 2021 awal lah baru 3 tahunan ya 4 tahun lah ya tapi kamu ini banyakkan peran protagonis pasti kamu kan baik protagonis iya sih antagonis juga pernah oh pernah bopak kan juga pernah bermain sebagai ini ya biasanya sebagai setan-setan di film horor ya masih basic awal itu akhirnya keluarnya males gara-gara ada syuting terakhir peran jadi setan bebegik oh kayak orang orang sawah hantu apa hantu sawah waktu itu sutradaranya bang Sam eh Ani cabut ngapain Ani syuting itu cuma keliatan mukanya udah gatel ya kan akhirnya kontrak ilang oh jadi akhirnya gak nerusin gak nerusin karena kebanyakan kontraknya jadi orang orang sawah emang enggak kas terakhir kalau yang lain kan setannya masih keliatan iya 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 maksudnya acting kita masih bisa bermain lah cuman yang berbagi kan cuman begini doang males ya akhirnya ngambil kontrak berperan sebagai pohon itu juga beberapa kali ya empat kali pisang waktu itu pohon pisang gak kuatnya waktu dianyutin oh ambil kontrak yang dua kamar ya kalau gak salah ya ini pertanyaan berkualitas dari Dustin silahkan lihat nanya apa kamu Gabriel Gabriel kan udah merambah ke dunia per-actingan merambah merambah iya ya bener jalurnya itu jalur audisi jalurnya itu jalur audisi jalur ini kabel jalur dia masuk masuk ke dunia per-actingan oh per-acting eh tapi yang bagusnya pertanyaannya audisi atau ditemukan oleh talent search bener jadi pertama kali banget aku ikut tuh ikut ajang pencarian bakat gitu terus abis itu tapi kan aku masih sekolah jadi aku mulai shootingnya itu waktu aku selesai sekolah jadi kayak ajang pencarian bakatnya spesifiknya ke acting enggak jadi dia model cari model bisa pilih empat kategori gitu ada nyanyi, nari, presenting, sama acting oh gitu okelah kalau gitu nanti kita balik lagi ini gak ditanya-tanya saya kan udah ditanyakan adorasi thank you buat nanti kita ngobrol lagi closing emang? bukan closing ini ganti segmen oh ganti segmen ada yang udah siap-siap tuh padahal gak kepake dong udah tapi udah beres waktunya udah beres waktunya udah beres udah beres mbak sorry mbak ya udah beres informasi sama bapak nah ini jadi dia mau menyampaikan beberapa fakta tentang kalian berdua tentang mompong dan juga tentang rapil silahkan ini ada fakta unik ini tentang Gabriel dia selalu dimarahi guru di depan satu kelasnya gara-gara dia terlalu tertawa terbahak-bahak ketiga pinggal suaranya saya kencangnya dia dimarah-marahi seorang guru di dalam satu kelas apakah benar Gabriel ih serem banget dia ngakak katanya dikelas iya bener gak biasa apa yang buat kamu tertawa sampai terbahak-bahak aku tuh dulu gampang banget ketawa tapi waktu ini gurunya ternyata aku kira bercanda tapi ternyata dia beneran marah jadi aku ketawa abis itu dia bilang kamu coba cek sarap deh siapa tau udah yang putus iya kan aku pakein ketawa dong itu gurunya iya lah tapi udah baik lah itu waktu aku SMP bukan ketawanya sampe kayak gimana emang sampe ketimbang kayak biasanya sih sebenernya aku merasa cuman aku sering banget kok sampe itu di cek sarap berarti kan ketawanya sampe berlebihan banget iya tapi aku sering banget dulu emang oke boyen ada lagi boyen mabok ya bopak castello kenapa bopak castello dia konon katanya takut sama anaknya anaknya kan ada dua dia takut sama anaknya tapi sama istrinya tidak takut apakah benar bopak castello iyaaaah iyalah kan anak kita perempuan ini luar biasa merotesnya apa apa hal apa yang pernah terjadi sampe bikin iyaaa kayak kita bisa keluar kayak keluar kayak keluar anak yang paling bontut eh main lus main lus pulang lu tanya rambut umur berapa pak yang kecil pak dua tahun dua tahun dua tahun tapi kelakuannya empat tahun tuh oh lah lu salah kali salah hitung umurnya kan lu bukan memang anak sekarang kan dewasanya cepet pak oh sering dimarahin sama anak emang anak kedua katanya yang umur dua tahun itu tingginya lebih tinggi tapi beneran lu kalo sama bini udah udah biasa tuh kalo sama anak tuh kayaknya ini banget gitu ya pokoknya udah anak tuh udah segala-galanya tuh has yang gede umur berapa emm mau jalan enam nah itu juga protek juga misalnya kalo bopak ada syuting itu perempuan di sebelah yaya itu siapa nah ini pasti bisa dimarahin dong iya kalo langsung dimarahin pulang ke rumah tadi gua udah gede stefani gitu nah itu enggak dia tau yang tebel dukung ya bang buangnya dukung ya saya liat bapak makin hari makin ngincer nih ya nah bukan kalo kita kan kalo bahasalah itu wajar kalo kita memandang stefani itu seperti apa stefani dia ini kan tipikal wanita yang pemberontak cuman hatinya sepi nah gini gini kalo lu kan udah punya pasangan iya udah misalnya stefani mau sama lu gimana enggak ini bukan tipe laki-laki begitu oke kalo dia beneran mau wah kita nyerah pasti nerimalah pasir ya tetep ya bopak ya oke eh luar biasa loh yuk deketin stefani itu orangnya baik terus stefani dia bisa jadi istri yang baik kenal lama oh gitu oh bisa oh bisa kenal lama iya iya dari tatapan matanya wajahnya tindakannya itu luar biasa stefani itu itu wanita sekarang pilih stefani bapak kan baru tahu baru kenal stefani berapa lama tadi hitungan per second per second tapi kita lihat aura baiknya itu kelihatan jadi bopak ini kayak falling in love per second ya iya 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 pada second yang pertama oke next ada lagi Gabriella ada lagi tentang Gabriella Gabriella nyontek tuh baca tuh pertama kali Gabriella shooting banggis karena gak ngerti cara kerjanya dia ngecut sendiri padahal belum di cut sama sutradara kok bisa itu itu terusnya itu apa gak benar aku pertama shooting kali pertama itu FTV kan nervous banget belum ngerti apa-apa terus begitu jadi aku tuh selesai dialog kotak aku kayak udah selesai gitu jadi misalkan dialog aku suka kamu udah aku ngomong gitu kayak oke udah ade tampaan udah di dalam ade udah kayak gimana eh gak gak gitu tadi pertama kenapa Siti yang ngatu sih tebel yang ngatu ngeri ini ini orang tok ya heran gue oke oke gitu tapi dimarin gak sutradara digomong baik-baik sama astradanya dia bilang kamu kalo misalkan belum di cut jangan ngecut sendiri gitu astradanya siapa namanya aku lupa pokoknya semua astradanya di Indonesia Bopak kenal oke jadi mau ngendiri lagi iya beneran iya Bopak kenal tapi dia gak kenal lu kan kenapa ini dunia senetron itu dunia kami woi woi iya ku dunia anak 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 oh ini kacau ini orang kacau ini orang kacau ini orang tapi memang gak boleh maksudnya emang ada ini kalo kita gak boleh sebelum director tapi namanya juga baru ini iya satu lagi ada kapan terakhir aja jatuh gila ee gila gila jadi bopak ini katanya trauma sama kocong dan boneka spirit sejak lama lah mau disembuhin gak mau sih kalau mau disembuhin kita ketemuin sama kocongnya itu belakang tuh jangan-jangan-jangan jangan-jangan jangan-jangan-jangan aman-aman jangan kemana-mana tetap di ternyata menarik tangguru apa? baju apa? jangan 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 apa? tang guru tahu pecomen Tang, Tang Guru, apa? Tantu.